Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya update lagi ya Untuk Amlogic S912 atau STBA95X teman-teman Jadi disini saya update ke OC Only 11.09.22 Dan memang sudah banyak permintaannya untuk OpenWare TRR STBA OC Only di A95X teman-teman Baik disini tentunya saya masih menggunakan AdGuar Home ya sebagai DHCP Dimana sama seperti firmware-firmware yang sebelumnya teman-teman Nah baik disini kita bisa lihat apa saja ya yang dirubah di OC Only kali ini Tentunya disini sedikit saya juga mengisi penjelasan-penjelasan ya teman-teman Untuk mengatasi beberapa hal ringan yang terkadang terjadi di keseharian kita Nah baik tentunya disini masih ada firewall yang loadingnya begitu cepat ya Kemudian di bagian proses yang loadingnya juga lumayan sudah cepat System lock tentunya ya masih memang bawaan dari OpenWare Kemudian bandwidth HD teman-teman Nah di bandwidth HD ini terkadang tidak ada gambar yang muncul ya Jadi solusi pertamanya itu bisa clear KC dulu teman-teman Namun jika masih juga belum berfungsi silakan teman-teman masuk di bagian menu sistem startup Kemudian cek di bagian bandwidthnya kemungkinan itu tidak enable atau tidak start ya teman-teman Jadi bisa dicari disini Nah disini ada bandwidth HD Jika kondisinya seperti ini ini tentu disable ya Jadi meskipun di restart tidak akan bisa berfungsi teman-teman Nah ini adalah faktor ya yang paling sering terjadi Sehingga bandwidth tidak muncul di layar teman-teman Nah kemudian kita lanjut Itu ya untuk bandwidth ya diperhatikan disini di startupnya Kemudian setelah di enable disini Jangan lupa di start teman-teman Atau di reboot aja ya STB nya Nah baik kita lanjut Net monitor sama seperti sebelumnya ya Tidak ada yang dirubah disini Karena memang masih belum ada bahannya untuk merubahnya Dan tentunya release RAM masih tetap saya ikutkan disini teman-teman Untuk membersihkan KC yang tersimpan di OpenWare Kemudian di adguard start disini sudah ada juga ya tentunya Karena memang sudah menggunakan adguard home DHCP teman-teman Jadi nanti teman-teman bisa mengedit-edit ya di bagian sini Terserah teman-teman mau tambahkan disini Untuk layanan web keamanan penjelajah adguard Atau kontrol orang tua Dimana ini akan mendeteksi disini teman-teman Web malware piecing website Kemudian juga situs dewasa website Seperti itu ya Jadi nanti akan terisi disini Jika memang menemukan atau mengakses website-website Yang masuk dalam kategori blacklist Dari adguard home teman-teman Jadi seperti itu ya Nah disamping itu juga masih ada disini ya Penyaringan yang bisa kita tambahkan secara manual Yang ini juga ada beberapa teman yang meminta Tutorial ya Cara menambahkannya Sebenarnya gampang sekali teman-teman Tinggal disini Tambah daftar hitam Kemudian Bisa pilih dari daftar ya Karena disini sudah ada juga Bisa pilih dari daftar Kemudian juga bisa pilih Memasukin manual teman-teman Jadi tinggal disini diberi nama terserah Yang berhubungan dengan Blocklistnya ya Kemudian disini Tinggal masukkan Apa namanya Link dari Blocklistnya Seperti itu ya Nah kemudian Yang lainnya sudah Sering ya Saya Informasikan juga Di video-video tutorial sebelumnya ya Teman-teman disini untuk Whitelistnya ya Jadi yang tidak ingin Diblokir tinggal masukkan Disini saja domainnya Baik kita lanjut Disini masih tetap saya ikutkan Base64 Karena ini sangat berfungsi Menurut saya ya Untuk Mendekrip Atau mendekode Pile Apa ya Konfigurasi Konfigurasi terutama Untuk P-Mesh dan C-Dosok tentunya Seperti itu teman-teman Dan load balancing juga Masih tetap saya ikutkan disini Meskipun Di defaultnya Tidak diaktifkan ya Terserah teman-teman Nantinya mau menggunakan Load balancing Menggunakan M1.3 Atau mau menggunakan Open class tentunya Nah baik kita lanjut lagi Di bagian sistem Tetap sama seperti Sebelumnya teman-teman Disini harap diperhatikan Saja ya Untuk time zone nya Silahkan pilih sesuai Dengan time zone Teman-teman Masing-masing Baik Lanjut Kita di bagian Administrator Juga tidak ada Perubahan ya Software juga sama Seperti sebelumnya Teman-teman Nah kecuali Di bagian startup ya Nanti teman-teman Tinggal tambahin Yang ingin ditambahkan Disini startupnya Seperti apa ya Jika Yang sebelumnya Lead indicator internet Di A95X Ini tidak berfungsi Itu dikarenakan Disini tidak dimasukin ya Di startup Tapi Kali ini sudah dimasukin Teman-teman Seperti ini Nah baik Selanjutnya kita lanjut lagi Ke file manager Masih sama dengan sebelumnya Tidak ada yang berubah Disk manager juga sama Kebetulan saya Menggunakan OpenWrt di internal memory Atau di IMMC Sehingga Hanya satu yang Terdapat disini Teman-teman Nah kemudian Tentunya di schedule task Jika ingin menambahkan Auto reconnect Modem dan sebagainya Yang bersifat Automatis Schedule Tinggal masukin disini Ya teman-teman Nah kemudian Di mount point Jika ingin Menginstallnya Ke internal memory Jangan lupa disini Dicentang semua Teman-teman Jadi semua yang muncul disini Dicentang Yang biasanya Memang cuma Dua ya Disini Jadi seperti itu Itulah penyebab Kadang tidak bisa Tidak normal Pada saat Digunakan Di IMMC Karena ini Tidak dicentang Semua ya Sebelum di Install ke IMMC nya Teman-teman Nah baik Backup firmware Sebenarnya yang ini Tidak pernah saya gunakan Tapi Pernah juga Ada yang minta Diadakan kembali Karena sebenarnya Backup firmware ini Pernah saya hilangkan Teman-teman Namun saya adakan lagi Karena ada yang minta Kemudian Di bagian Amlogic Service Ini sudah menggunakan Amlogic service Yang terbaru ya 3.1.124 Teman-teman Jadi silahkan install Namun untuk A95X Tentunya menggunakan Octopus Planet Ya Dipilihnya Seperti itu Teman-teman Saya tidak sempat Merubahnya lagi Dikarenakan Saya banyak Optimasi ya Disini Jadi tidak sempat Tadi untuk Mengganti ke Mengganti nama Nama doang sih Ke A95X Kemudian sama Seperti biasa Ada shutdown Dan reboot Kemudian di bagian Modem Silahkan teman-teman Setting ya Di bagian Konfigurasi Untuk Mencocokkan port Dari modem Teman-teman yang Teman-teman gunakan Tentunya Seperti itu ya Kemudian Disini Saya Kebetulan Saya menggunakan Handphone Untuk Load balancing Dan juga Modem LTE 420 Namun disini Handphonenya Tidak terdeteksi ya Kecuali disini Ini Mendeteksi Untuk modem LTE 420 Teman-teman Nah kemudian Kita lanjut Di bagian Detektor Ini tetap Saya ikutkan ya Karena ini Juga penting Menurut saya Untuk Pengguna Modem Rakitan Tentunya Yang DHCP list Modem rakitan Itu jika Sudah 24 jam Itu akan Bengong Biasanya Teman-teman Nah baik Kita lanjut lagi Ini juga Sudah pernah ya Saya Apa namanya Jelaskan Di video sebelumnya Meskipun Memang Tidak ada Penjelasan Tidak ada Video khusus Untuk penjelasan Yang ini Teman-teman Tetapi Di tutorial Tutorial Sebelumnya Atau Di update Update Pirmware Sebelumnya Itu selalu Ada tutorial Kecil ya Yang saya Tambahkan Seperti itu Nah baik Kemudian Detektor Sudah Open Clash Nah baik Disini kita Lihat Open Clash Sudah versi Yang terbaru Saat ini Teman-teman Pada saat Pirmware ini Di upload ya Sudah menggunakan Versi 45.59 Beta Dimana versi ini Sudah support Firewall 4 Meskipun Saya masih Menggunakan Firewall 3 Teman-teman Dikarenakan Firewall 4 Itu ada di Versi OpenWRT 22 22 0.3 0.3 Namun Itu masih Masih Dalam Proses ya Belum Stable Masih Rilis Kandidat Belum Stable Jadi saya Belum Kepikiran Untuk Build OpenWRT Versi 22 Nah Seperti Biasa Dikarenakan Memang Sudah Menggunakan DHCP Adguar Tentunya Disini ada Adguar Juga Teman-teman Jika tidak Ingin Menggunakan DHCP Adguar Silahkan Teman-teman Tonton Di video Sebelumnya Sudah Pernah Juga Cara Mengganti DHCP Dari Adguar Home Ke DHCP OpenWRT Nah Selanjutnya Di bagian Sini Ada Mulimeter Nah Di Mulimeter Ini Teman-teman Harap Perhatikan Ini Juga Banyak Yang Tidak Berfungsi Terutama Di Pirmware Pirmware Lama Dikarenakan Disini Teman-teman Masuk Di Firewall Custom Rule Karena Tidak Ada Ini Jadi Seperti Itu Ya Cuma Nambahin Ini Untuk Autorannya Sehingga Bisa Berfungsi Dengan Baik Pada Saat Di Restart Atau Di Reboot Teman-teman Nah Kemudian Terminal Tentunya Masih Penting Disini Bisa Dilihat Mempunyai Dua Indikator Untuk Prosesor Ya Teman-teman Membuktikan Bahwa Ini Adalah S912 A95X Dan Tentunya Disini Zero Tear Masih Tetap Saya Ikutkan Karena Juga Penting Untuk Remote Meremote Dari Jauh Teman-teman Ya Baik Selanjutnya Di bagian Interface Interface Saya Hanya Seperti Ini Saya Menggunakan Tethering Dan One Dua Sebagai Interface Mode Merkitannya Teman-teman Nah Di DHCP DNS Tentunya Hanya Seperti Ini Karena Saya Menggunakan Open Clash Sebagai Tunnel Dan memang Tunnel disini Hanya Satu Ya Namanya Juga OC Only Teman-teman Tentunya Disini Juga Sudah Sudah Menggunakan DHCP Dari Adguarnya Di bagian Hostname Tidak ada Router Static Static Routers Tidak ada Firewall Sudah Tadi Ya Teman-teman Dijelaskan Paling Cuman Perhatikan Yang Disini Untuk Penunjang Mulimiter Dan Juga Disini Routing Not Offloading Jika Ini Diaktifkan Mulimiter Tidak Akan Berjalan Teman-teman Jika Ini Di Non Aktifkan Mulimiternya Akan Jalan Karena Memang Ini Adalah Fitur Experiment Tidak Compatible Dengan Cost Atau SQM Makanya Tidak Compatible Dengan Semacam Limit Limitasi Seperti Itu Kemudian Di bagian Diagnostik Tidak ada Masalah Load balancing Setting Juga Tidak Ada Masalah Teman-teman Masih Seperti Sebelumnya Kemudian Di Bandwidth HD Sudah Saya Aktifkan Secara Default Jadi Tidak Perlu Disetting Lagi Nah Baik Saya Rasa Itu Yang Perlu Saya Jelaskan Di OC Only Untuk Amlogic S912 A95 X Tentunya Teman-teman Jadi Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax